Halo coy, balik lagi sama Animin disini. Dan kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 166. Nah, pada chapter sebelumnya kan kita udah lihat kalau ternyata selain mengirim pesawat tempur, kelompok sains Dr. Seno juga mengirimkan kapal selam untuk menyerang kelompok sains Sengku yang saat ini sedang teralihkan oleh pertempuran yang berada di langit. Nah, karena sepertinya Dr. Seno udah ngerencanain penyerangan dari dua arah tersebut, kelompok sains Dr. Seno pun jadi mudah menyerang kapal induk Perseus tanpa ketahuan dari bawah air dengan kapal selam mereka. Bahkan pada chapter yang lalu, pasukan Dr. Seno udah berhasil mengambil alih kapal induk Perseus. Tapi di akhir panel chapter yang lalu kita bisa lihat kalau ternyata dua petarung primitif yaitu Mozu dan Matsukaze masih berusaha melawan pasukan Dr. Seno dengan tongkat dan pedang yang mereka gunakan untuk melawan persenjatan api milik pasukan Dr. Seno yang menyerang. Nah, terus kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu ya coy! Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir Susu bandera coklat hingga tetes terakhir Meskipun Dr. Seno gak ikut menyerang kelompok Sainsengku secara langsung ternyata Dr. Seno tetap memonitor dan mengetahui bagaimana berjalannya pertempuran yang terjadi melalui alat komunikasi radio mereka Jadi saat pasukan Dr. Seno yang menggunakan kapal selam berhasil menyerang dan mengambil alih kapal Perseus milik kelompok Sainsengku kabar tentang keberhasilan mereka pun bisa langsung diketahui oleh Dr. Seno dan Gen yang saat ini berada bersama dengan Dr. Seno di dalam markasnya Tapi meskipun pasukan Dr. Seno sudah mengklaim kemenangan mereka dan mengabarkannya kepada Dr. Seno ternyata aktualnya pasukan Dr. Seno belum menguasai kapal secara keseluruhan karena masih ada perlawanan yang diberikan oleh Mozu dan Matsukaze yang bahkan berhasil mengalahkan beberapa pasukan Dr. Seno yang menyerang Dengan kemampuan bertarung dan latihan bersama dengan Hyoga sebelumnya Mozu tampaknya jauh lebih kuat dari saat Mozu masih menjadi musuh dari kelompok Sainsengku dulu Bahkan saat ini Mozu terlihat bisa menggunakan teknik tombak yang dikuasai oleh Hyoga Selain itu, semenjak peperangan yang terjadi ratusan tahun yang lalu di desa Matsukaze melawan Medusa yang berjatuhan dari langit yang sepertinya dengan sengaja dijatuhkan oleh Waiman karena mengetahui bahwa setelah kejadian pembatuan pertama yang sudah membatukan seluruh umat manusia di bumi yang didalangi oleh dirinya sendiri ternyata masih menyisakan sekelompok manusia yang masih hidup Ia pun sepertinya kembali menggunakan Medusa dan menjatuhkannya ke desa tempat Matsukaze berada dengan skala pembatuan yang kecil yang mana menurut pendapat Sengku asal tempat dari Medusa yang berjatuhan dari langit ke desa Matsukaze tersebut adalah berasal dari bulan tempat di mana Waiman saat ini berada dan semenjak kejadian tersebut pula Matsukaze pun mulai berlatih untuk memukul Medusa dengan senjatanya untuk melemparkan Medusa ke tempat yang jauh sebelum Medusa mengeluarkan sinar pembatuannya yang mana kemampuan tersebut ternyata sangat berguna saat salah seorang pasukan dokter Seno melemparkan banyak granat ke arahnya dan dengan sangat mudah Matsukaze yang sudah terlatih pun memukul granat tersebut dan mengembalikannya kepada orang yang sudah melemparkannya tapi di saat mulai ada harapan untuk mengalahkan pasukan dokter Seno yang menyerang kapal dengan kemampuan bertarung Mozu dan Matsukaze secara mengejutkan Stanley tiba-tiba meluncur dari suatu tempat dan berada tepat di atas kapal Induk Perseus tepat di hadapan Mozu dan Matsukaze lalu dengan pistol dan kemampuan Stanley Stanley pun dengan sangat cepat dan mudah berhasil menembak Mozu dan Matsukaze dan mengalahkan semua para petarung yang dimiliki oleh kelompok Sainsengku yang berada di atas kapal lalu karena ternyata Stanley saat ini berada di atas kapal terus siapa orang yang saat ini sedang dihadapi oleh Ryusui dan Senku dalam pertempuran pesawat tempur di langit nah ternyata musuh yang saat ini sedang dihadapi oleh Ryusui dan Senku bukanlah Stanley Choi saat Senku menjatuhkan gas asetilan ke pesawat musuh Senku dan Ryusui pun berhasil menjatuhkan pesawat musuh tapi ternyata selain mengenai pesawat musuh gas asetilan yang dijatuhkan oleh Senku sebagai bom karpet itu juga mengenai pesawat yang mereka gunakan dan membuat pesawat mereka juga ikut terjatuh tidak jauh dari posisi pesawat musuh nah disaat Senku dan Ryusui keluar dari pesawat dan mau menangkap pilot musuh yang mereka kira adalah Stanley tiba-tiba sang pilot musuh keluar dari pesawatnya yang sudah terjatuh terus menembak Senku dan Ryusui tapi tembakan meleset dari pilot tersebut membuat Senku dan Ryusui kebingungan karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin seorang Stanley mantan pasukan militer Amerika melakukan tembakan yang meleset dari jarak yang cukup dekat dan ternyata pilot yang selama ini Senku dan Ryusui hadapi saat bertarung di langit tersebut bukanlah Stanley melainkan salah seorang anak buah Stanley yang bertugas sebagai umpan untuk memancing Senku keluar dari kapal induk Perseus lalu disaat kemenangan tampaknya sudah berada di depan mata bagi dokter Seno atas keberhasilan kelompoknya untuk menjatuhkan semua orang dan mengambil alih kapal induk Perseus serta Senku dan Ryusui yang saat ini berada di luar kapal dan sedang berhadapan dengan salah seorang anak buah Stanley yang menggunakan senjata api tiba-tiba dibalas dengan cara yang mengejutkan juga suka sasang primata SMA muncul di hadapan dokter Seno dari bawah tanah dan menghadapkan senjatanya kehadapan muka dokter Seno yang tentu aja akan membuat kondisi kemenangan dokter Seno kali ini akan berubah dan mungkin akan membuat kelompok sains Senku mendapatkan keuntungan dengan berhasil ditangkapnya dokter Seno karena dengan alat komunikasi yang saat ini masih terhubung dengan dokter Seno Tsukasa tentu saja bisa mengubah kondisi kekalahan kelompok mereka saat ini dengan menghubungi Stanley dan memaksanya untuk menyerah karena pemimpin mereka yaitu dokter Seno telah berada di tangan kelompok sains Senku sedangkan pemimpin kelompok sains Senku yaitu Senku sendiri meskipun saat ini juga sedang berada dalam pertarungan melawan salah seorang anak buah Stanley tapi kondisi Senku masih sangat debas ditambah dengan adanya penjagaan oleh Rizui sedangkan dokter Seno tidak ada penjagaan sama sekali karena tidak pernah menyangka kalau pasukan penyerang kelompok Senku akan berhasil masuk ke dalam markasnya melalui terowongan bawah tanah yang berhasil dibuat oleh Krum nah itu dia coy chapter 166 Dr. Stone dan semua kejadian menarik di dalamnya tunggu chapter selanjutnya ya terimakasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax